Christopher Nolan Oppenheimer Oppenheimer memborong tujuh piala Oscar 2024 yang berlangsung di Dolby Theater Los Angeles minggu 10 Maret 2024 malam waktu setempat. Salah satu penghargaan itu adalah kategori untuk film terbaik Oscar 2024. Selain kategori film terbaik, Oppenheimer juga mengantar Christopher Nolan meraih Oscar pertamanya di kategori sutradara terbaik. Kylian Murphy dan Robert Downey Jr. juga meraih Oscar perdananya dari kategori aktor terbaik dan aktor pendukung terbaik. Kategori lain yang dimenangi oleh Oppenheimer adalah sinematografi terbaik, original score, dan film editing. Dalam pidato kemenangannya, Kylian Murphy mengatakan jika mereka membuat film tentang pria yang menciptakan bom atom untuk lebih baik atau lebih buruk. Oppenheimer bercerita tentang G. Robert Oppenheimer yang berhasil menciptakan bom atom pertama di dunia untuk Perang Dunia Kedua. Film biopik berdurasi 3 jam ini juga menjadi global box office dengan total pendapatan kotor mencapai 953,8 juta dolar Amerika Serikat. Here it comes. And Maria is the Oppenheimer. Yes. Yes, Emma Thomas Charles Roman. Oppenheimer has 13 nominations and has won 7 Oscars tonight. For, actor in a supporting role, film editing, cinematography, original score. Oh my goodness. Wow. I think any of us who make movies know that you kind of dream of this moment. You know you do, right? I could deny it, but I have been dreaming about this moment for so long. But it seemed so unlikely that it would ever actually happen. And now I'm standing here and everything's kind of gone out of my head. The reason this movie was the movie that it was was Chris Nolan. He is singular. He is brilliant. And I'm so grateful to you. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.